Persamaan kuadrat mx kuadrat dikurang buka tutup kurung m tambah 6x Ditambah m ditambah 3 sama dengan 0 Mempunyai akar-akar yang tidak real Maka titik-titik Oke ada syaratnya disini untuk akar yang tidak real Akar yang tidak real itu determinannya kurang dari 0 Determinannya Nah sekarang kita lihat dulu nih Persamaan kuadratnya yaitu mx kuadrat dikurang buka kurung m M ditambah 6x ditambah m plus 3 sama dengan 0 Pertama kita identifikasi dulu ini adalah sebagai a nya ya Sebagai a Kemudian ini sebagai b nya Kemudian ini sebagai c nya Nah determinan itu rumusnya adalah Dituliskan disini ya Yaitu b kuadrat dikurang 4ac Rumus dari determinan Sehingga kita tuliskan disini Sehingga kita tuliskan disini B kuadrat dikurang 4ac Lebih kecil dari 0 B nya adalah ini ya Minus M tambah 6 Kuadrat dikurang 4 dikali a nya m C nya itu ini M plus 3 Oke sekarang ini karena minus kuadrat jadi plus ya Nah sekarang yang m ditambah 6 dikuadratkan Itu sama aja kita tulis seperti ini M ditambah 6 dikali dengan m ditambah 6 Kali pelangi kesini kesini Jadi m kuadrat ditambah 6m Kali kesini kali kesini Ditambah 6m ditambah 36 Jadi m kuadrat ditambah 12m ditambah 36 Ini ya Kita ganti jadi m kuadrat ditambah 12m ditambah 36 Kemudian kita kalikan lagi yang ini Min 4 dikali m jadi min 4m Min 4m buka kurung m tambah 3 Dikali pelangi lagi Dikali kesini Dikali kesini Min 4m dikali m jadi Min 4 kuadrat M nya kuadrat ya Min 4m dikali plus 3 jadi min 12m Kita taruh disebelah sini Lebih kecil dari 0 Berarti disini kalau gak ada angkanya 1 ya 1 dikurang 4 minus 3m kuadrat Ini ketemu ini habis ya Plus 36 lebih kecil dari 0 Ada negatif di m kuadrat Kita jadikan positif Yaitu 3m kuadrat negatif 3m Lebih besar dari 0 Lebih besar dari 0 Kemudian angka 3 ini Di amat 36 bisa diserhanakan dulu nih Ya Masing-masing dibagi berapa Dibagi berapa Dibagi t 3 Bagi 3 ya Jadi m kuadrat Dikurang 12 Lebih besar dari 0 Oke Jadi kalau seperti ini M kuadrat Dikurang 12 Lebih besar dari 0 Cara mengerjakannya itu Nah Dari sini kita bikin Breakup nih Ya Kalau mau dipindahkan Bisa gak? Bisa Ini dipindahkan dulu aja nih M kuadrat Lebih besar dari 2 Be 12 Nah sekarang disini Diakarin Diakarin ya Jadi kalau Pangkatnya Kuadratnya mau hilang Diakarin Ini juga diakarin Jadi Jadi m Lebih besar dari Akar 12 ya Oke akar 12 itu Berarti 12 itu Faktornya berapa? 4 x 3 4 x 3 Kalau ditulis Akar 12 Berarti akar 4 x 3 Akar 4 itu 2 Akar 3 Nah Jadi disini M itu Lebih besar dari Plus minus 2 akar 3 Oke Selanjutnya di Next slide ya M itu Plus minus kenapa gak? Karena kan Kalau akar itu Basisnya Jadi kalau akar 4 itu Hasilnya berapa? Bukan Plus minus 2 Jadi kalau akar itu Hasilnya selalu plus minus ya Karena Kalau minus 2 x minus 2 Hasilnya juga 4 kan? 2 x 2 Hasilnya 4 Minus 2 x minus 2 Hasilnya Juga 4 Oke Jadi akar 9 Plus minus Di 3 Seperti itu ya Ada pertanyaan dulu gak? Enggak Belum ya Oke Jadi Dari sini Yang tadi kan M kuadrat Di kurang 12 Lebih besar dari 0 Gitu ya Oke Oke Ini Tadi sudah dapat Menjadi M Lebih besar dari Plus minus 2 akar 3 Ya 2 akar 3 Oke Ini kan ada 2 Berarti al Dari sini Dari sini itu M Plus 2 akar 3 Satu lagi M Min 2 akar 3 Lebih besar dari 0 Oke Ada pertanyaan dulu gak? Enggak ada Nah Berarti Yang pertama Minusnya dulu ya Ini kan jadi Minus 2 akar 3 Ini jadi 2 akar 3 Posisinya Minus 2 akar 3 2 akar 3 Kosong Kosong Sebelah kanan Positif ya Positif Negatif Positif Karena lebih besar Arahnya ke Keluar Jadi X lebih kecil Dari Min 2 akar 3 Atau X lebih besar Dari 2 akar 3 Oke Yang A ya Ada pertanyaan gak? Sampai jumpa 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 Terima kasih.